1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ria Hayati Di sebelah aku sekarang ada Vera Nurhajija, ketemu lagi dengan kami berdua Jadi di video kali ini Aku kedatangan Kak Vera Kak Vera ini merupakan teman lama ya kan Kak Fe Teman lama, dari masih kecil Dari masih SMA kuliah gitu Terus kita itu sama-sama remaja dulu di daerah Pencurbatu Kak Vera rumahnya dimana Kak? Di Tuntungan Di Tuntungan Dan Kak Vera, Pak Sertiga Dan Kak Vera juga punya channel Youtube Nama channelnya itu apa? Rejo Cayo Rejo Cayo, di subscribe ya teman-teman Jangan lupa ya di subscribe ya Terus karena udah lama kita itu pengen buat video Tapi gak jadi-jadi Nantiin waktunya payah nih Jadi hari ini baru bisa ketemu Alhamdulillah Kak Vera kita sempatin buat video Jadi aku mau nanya nih Kak Fe Beberapa pertanyaan dan pertanyaannya itu Kak Vera itu gak tau Karena gak boleh tau Semua yang aku tanya itu Sebanyak kan memang rahasia ya Kak Fe Jadi harus dijawab pas disini Jadi pertanyaan pertama Kak Vera kan lulusan S1 kemarin dari mana? Lulusan S1 nya dari Unimed Unimed Julusannya Julusan Geografi Geografi Tahun? 2013 Selesai 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 2013 Terus Selanjutnya Kita bahikan itu 2013 selesai Terus itu Kak Vera kan setelah selesai itu Ada mengikuti Apa namanya? PPG atau? Pak ikutin program pemerintah Program pemerintah Namanya apa kemarin? SM3T dan PPG Jadi namanya SM3T itu tahun berapa Kak? Mulai mengikuti 2015 Jadi itu lulusan kemarin di angkatan kelima Angkatan kelima SM3T 2015 Dan ditempatkan di? Di Kalimantan di Nunukannya Kalimantan itu di mana Kak? Kalimantan dimana? Kalimantan timur Kabupatennya Nunukkan Desanya Desa Tagul Amat warga Tagul Kalimantan Ke mana Kak? Pengalaman setelah mengikuti SM3T di Kalimantan Dan belum pernah pulang selama berapa tahun? Setahun di Kalimantan Itu coba Kak 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 setahun lah Pengalamannya gitu Pengalamannya banyak Alhamdulillah ya Pasti cangen lah sama orangnya Di sini Di sini ya Semang setahun kemarin gak pulang Nah itu lumayan ya Ongkosnya dari Sambutan ke Medan Mahal ya Terus ilmu yang didapatkan? Ilmu yang disana Kita akan berbagi Eh disana kita mengajar juga Mengajar di desa Di sekolah Saya kemarin mengajarnya di SMP 4 Tagul SMP 4 Nah, maaf SMP 4 Desanya desa Tagul Jadi mengajar di mata pelajaran Apa geografi? Enggak Jadi disana luar biasanya Saya mengajar itu Yang bukan jurusan saya sih Jadi mengajar disana agama Islam Sama Mesonesia Sama Matematika juga Jadi banyak ilmu yang kita dapat disanya Jadi kak Di sana Mata pelajarannya itu Mata pelajaran apa aja gitu kak Misalnya kayak Apa nanggah ya? SMP ya pelajaran SMP SMP kan pelajarannya disana Ya benar studi itu ada Kawan Matematika Sonesia Terus kak Kalau misalnya Kalau misalnya gini Gini Di situ kan Itu Perjalanan dari tempat kakak Ke sekolah itu Kayak mana? Disana itu kan Apa mayoritas Islam Atau Bagaimana? Coba cerita Disana mayoritas Alhamdulillah Tempat kakak itu mayoritas Islam Kalau sekolah sama rumah kakak Itu dekat Jalan kaki sampai Sekitar 5 menit aja Jalan kaki sampai kok Enggak jauh Jadi Wilayah disana itu Dia rumahnya Bapanggung Di sekolahnya Bapanggung Jadi Sekolahnya juga Cuma panggung Jadi sebenarnya enggak banyak Bukti itu Cuma 20 orang Satu sekolah Teman-teman kakak yang Seangkatan Untuk mengikuti program ini Gimana? Kami alhamdulillah Disini kemarin Dua orang Ditempatkan di desa itu Jadi Setiap desa Itu ada yang Dua dan tiga Enggak banyak memang Ada yang satu lagi Ada teman kami Ada yang satu orang Terus kakak pernah bilang Pertama kita Pertama telponan itu Kakak Menyebrangi sungai Itu gimana itu? Oh iya Menyebrangi sungai Pakai terahu Jadi kalau menuju Kecamatan lagi Misalnya Membelanja Karena di desa itu ada Kalau berlanggan kan Kalau kebutuhan itu Kan lebih bagus Belanja yang banyak Stok buat stok Jadi Harus dari kecamatan Kan ya perahu Sekitar satu jam setengah Menuju kecamatan Apa nih Sukanya Suka duka Selama kakak mengikuti Program SM3T Kemarin Kemarin Sukanya ya Alhamdulillah Banyak pengalaman baru Teman-teman Teman baru Kacik Keluarga baru Banyak belajar Tentang bagaimana Di daerah Terdepan Terpencil Memang lokasinya Itu memang Daerah yang terpelosok Dan susah Aksesnya itu tadi Yang membuat dia Jauh itu akses Pinyal internet Adol Pinyal internet Pinyal-pinyal phone Kita cari-cari dulu loh Berarti Selama setahun Kakak gak pernah Pake internetan Pakai dong Kalau kecamatan Towernya Santam Di ruangnya Sidokol Kalau di rumah Paling teleponan aja Pinyal-pinyal Cari-cari dulu Jadi Selama Kakak Di sana kan kegiatan Setelah mengajar itu Kegiatan gak tahu Apa aja gitu Kadang siang tuh Les Tempat les Anak-anak Karena gratis Itu semuanya dibiayai Salah pemerintah Les itu ya Kita bagai Pengabdian kita Pengabdian kita di desa itu Jadi anak SD pun mulai SMP Karena cuma disitu SD sama SMP Kalau SMA Minimal Kepercamatan Jadi di desa itu Cuma ada SD dan SMP Masyarakatnya gak terlalu Rami Jadi Setelah selesai PPG Eh apa SM3T Kakak balik Ke Medan Dan Selain itu menunggu lagi Selama 6 bulan Baru kita PPG Oh itu PPG Misalnya gini Selesai SM3T Dari ditempatkan di Kalimantan Dengan berbagai macam Tahap dan seleksi Terus itu Kakak Selesai SM3T itu ada Syaratnya Kak Ada ujiannya Atau gimana Kak SM3T kemarin Untuk desa itu Ya biar selesai Sudah selesai Kalau kita kayak S1 itu kan Kalau kita mau selesai Ada laporannya Ada laporannya Apa misalnya Awam gak tahu apa-apa Berarti ada laporan 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 itulah yang Untuk membuat kita lulus Atau pun selesai Dari Laporan Bahwa kita sudah Mengikuti Tahap-tahap SM3T Terus itu kita pulang Ke Tampang halaman kita Dibiayain semua Dari pemerintah Gajinya Itu bulan Itu SM3T dibayar Atau gak gak? Dibayar Jadi namanya Enggak gaji Namanya biaya hidup Biaya hidup ya Uang saku 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 Tapi Perasaan kakak itu Senang Alhamdulillah Bukannya apa ya Menyedihkan Yang kakak ingat Selama di situ Eh Kalau di tempatnya kakak itu Ya laki itu Senyal Senyal Susah ya kan Listrik Jadi listrik itu Di sana Pakai tenaga surya Jadi kita mengarahkan Panas Panel Wow Pakai sinar matahari Iya Jadi tenaga surya Jadi kalau Gak panas Ya tenaga surya Berkurang Gitu Dan hanya Jam 6 sore Disampai jam 6 pagi Jadi untuk Cahaya listrik Misalnya listrik Malam hari itu Terang atau gelap Iya terang Udah sampai Semuanya Semua Alhamdulillah Semua Satu desa Satu kakak tenaga Terus Ini kan Isu Bukan isu sih Sekarang udah Udah dilencanakan Kalau misalnya Apa namanya Ibu kota kita Akan pindah ke Kalimantan Karena Aku masih Belum tahu juga Dimana Kalimantannya Dan menurut pendapat kakak Kakak setuju Atau enggak Ini Pemindahan ibu kota Ini Ke Kalimantan Menurut kakak yang udah pernah Ke Kalimantan Gitu ya Tidak setuju Tidak setuju Tapi sekarang Sudah disetujuin oleh Pemerintahan kita Menurut kakak Menurut kakak Kalau setuju Seperti mana Setujunya gini Secara geografi Itu Jadi Wilayah Kalimantan Itu kan Satu Debas Yang namanya Gempa Wilayahnya itu Tidak dilewati Jalur Tincin apinya Jadi Kalau dari suji itu Kemarang juga Denger Dari suji-suji Men dari suji Wilayah Juga Jakarta Kita ketahuin Rawan banjir Padat Pusat kota Macet Jakarta Nah jadi Kan itu kan Di wilayahnya Kutai Daerah Kutai Itu Apa namanya Dibilang wilayah Yang butuh Banyak sejarah Di situ Kutai itu Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai Di Kalimantan Iya Oh gitu Sejarahnya berapa ini Memang Jadi banyak yang Di Pemindahan itu Banyak yang Dipikirkan Pertimbangkan Kalau menurut kakak Suka atau Tidak suka Sebenarnya Suka Karena itu tadi Secara ininya Kita lihat Grafisnya Bagus ya Bagus Tapi kalau misalnya Gak suka Akses wilayah Memang Kesana memang Agak sulit ya Pasti Namanya jalurnya Jalur Transportasinya air Jadi kita kemana-mana Naik perahu Ya itu tadi Karena di Kalimantan Itu memang Mayoritas Bilaianya Perairan Oh gitu Untuk Untuk kita bisa Ke Kalimantan Berapa pesawat Kalau dari Medan Berapa kali pesawat Tergantung Kalimantan mana Kita mau kemana Jadi Kalimantan itu Luas juga ya Luas lah Kalimantan Barat Timur Kalimantan Utara Ada di Aceh Ada di Papua Ada di Maluku Ada di Sulawesi Ada di Kalimantan Ada Papuanya Ada dua Ada Di Landijaya Dan Di Asmat Kalau Papuanya Di Asmat Sama Kalau Kalimantan Ada di Kalimantan Utara Ya kan Gak ada Lepan wilayah Tapi memang Luar biasa kali Kalau misalnya Bisa ke Kalimantan Dan Kira-kira Memang di Kalimantan Menjadikan Ibu Kotanya Dan kalau Menurut pendapat Ria Itu juga Bisa jadi Penghasilan Dan mendongkrak Masyarakat Di Kalimantan Terus itu Banyak juga Orang yang Berinvestasi Mungkin atau Mau Beralih ke Kalimantan Karena mungkin nanti Peluangnya Entah dari gajinya Untuk apanya Pasti akan naik Semuanya kan kak Dan akan mahal Gitu Karena Memang di Jakarta Kita lihat Sendiri Penduduk di Jakarta Sudah sangat banyak Dan padat kali kan kak Padat Padat lah Terus itu Sama kayak di Medan juga kan Padat juga Terus kayak mana Ada wacana Ada wacana Apa namanya Jakarta itu Butut banyak Jadi kan Ini kan mau di Relokasikan Di Jakarta Hanya untuk Perekonomian Jadi hanya Perekonomian Nanti di Jakarta Tapi Pemerintahan Di Kalimantan Wow Keren Jadi memang Mungkin Yang dipertimbangkan Pemerintah Mungkin Sudah banyak ya Kak Pertimbangan Jadi Memang Yang Seharusnya Seperti itu Yang Apa Biar kita itu Bisa jadi Negara maju Walaupun Belum tahu Kita Masih Namanya Negara Seorang Merembang Tapi kita Ini Tahun 2020 Ini adalah Bonus Demografi Jadi harus Banyak-banyak Dimanfaatin Apalagi Banyak Generasi Millenial Ini dia buat Generasi Millenial Ya Sebagai kita Guru Ini kan Tenaga pendidik Tenaga pendidik Harus Lebih ekstra Lagi Oke Guys Jadi Pertanyaan aku Mungkin Disitu aja Dan Satu pesan Ini kak Untuk Teman-teman Semuanya Kan Kalau misalnya Ini kan kakak Udah pengalaman Keluar kota Kayak gitu Jadi Apa yang Perlu Diingatkan Sama teman-teman Kalau misalnya Kita itu Merantau Dan Mengabdi Di tempat Yang berbeda Menurut kakak Ya Tetap Menjaga diri Menjaga Sopang santun Dimana langit Di junjung Dimana lagi Di bijak Dimana kaki di bijak